Intro Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tengah menjadi sorotan baru 2 bulan menjabat Erick Thohir membuat banyak gebrakan hingga menjadi perbincangan hangat Erick Thohir bahkan juga mengganti sederet kebijakan hingga susunan pengurus BUMN Salah satu diantaranya yakni mengangkat Basuki Cahaya Purnama alias Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina Bersero Tak hanya itu Erick Thohir juga merombak berbagai kebijakan mantan menteri BUMN Rini Sumarno Seperti yang diketahui sama-sama mencicipi kursi sebagai menteri BUMN Erick Thohir dan Rini Sumarno memiliki kebijakan yang bertolak belakang Tentu saja kebijakan yang mereka buat memiliki tujuan yang berbeda Rini Sumarno sendiri menjabat sebagai menteri BUMN sejak 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 Beberapa kali dalam 100 kali kerjanya Erick Thohir menganulir keputusan Rini Sumarno termasuk memecat orang-orang pilihannya Dilansir dari berbagai sumber Berikut ini adalah 5 hal yang merupakan kebijakan Rini Sumarno dan juga mimpi besarnya yang dibatalkan pelaksanaannya oleh Erick Thohir Yang pertama Gedung Arsip BUMN Menteri BUMN Erick Thohir ingin membatalkan rencana pembangunan Gedung Arsip untuk BUMN pasalnya kini sudah memasuki era milenial dan digital sehingga gedung Arsip untuk BUMN dirasa tak diperlukan lagi Erick Thohir mengatakan saat dirinya melihat budget ada tercatat untuk budget pembangunan gedung Arsip Erick menilai tidak diperlukan karena sekarang sudah jamannya ICO Selain itu Erick juga menginginkan agar gedung-gedung BUMN dirombak pada semua lantai untuk mengubah suasana ruang kerja BUMN menjadi relatif dan kreatif hingga lebih menunjang suasana milenial sehingga budget yang tadinya diperuntukkan untuk membeli gedung baru untuk Arsip BUMN akan dialihkan untuk merombak suasana ruangan BUMN Hal ini dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir saat memberikan presentasi di acara Millenial Fest 2019 Erick Thohir dalam acara tersebut menjadi pembicara pertama acara tersebut diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta pada Minggu 14 Desember 2019 Yang kedua Pembentukan Superholding BUMN Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir berencana menghentikan pembentukan Superholding BUMN Padahal Superholding BUMN merupakan mimpi besar dari mantan Menteri BUMN Rini Sumarno Jadi nanti saya rasa urusan Superholding kita ubah konsepnya jadi subholding yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha Ujar Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR RI Jakarta pada Senin 2 Desember 2019 Erick mencontohkan konsep subholding tersebut seperti lini bisnis yang dijalankan pelindung 1 sampai dengan 4 Perusahaan yang bergerak di jasa pelabuhan itu diberi tugas mengelola pelabuhan sesuai wilayah kerjanya masing-masing Erick menginginkan pembagian tugasnya bukan dari wilayahnya melainkan dari jenis usahanya Sebelumnya mantan Menteri BUMN Rini Sumarno juga melemparkan wacana pembentukan Superholding BUMN dan meniadakan kementerian BUMN Ya itu kan wacana yang kita lemparkan Jadi tentunya masih banyak diskusinya ke sana Ujar Rini Sumarno di Jakarta pada Senin 25 Juli 2016 Menurut Rini pembentukan Superholding BUMN sangat dibutuhkan sebab ia percaya bahwa dengan Superholding BUMN maka perusahaan-perusahaan BUMN bisa bergerak lebih lincah Selama ini sejumlah BUMN dinilai tidak bisa bergerak leluasa dalam pengembangan bisnisnya karena berada di bawah kementerian BUMN Yang ketiga Pemecatan Ari Askara Menteri BUMN Erick Thohir langsung tancap gas membenahi perusahaan-perusahaan negara sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu Mantan Presiden Inter Milan ini melakukan berbagai perombakan baik di dalam kementerian BUMN maupun perusahaan-perusahaan BUMN Teranyar dalam kasus penyeludupan motor gede Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton Erick menghentikan empat direksi yang terlibat dalam penyeludupan barang mewah ilegal tersebut Skandal itu melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askara Tiga direksi lainnya yang terlibat yaitu Direktur Teknik dan Layanan Iwan Juniarto Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Muhammad Iqbal dan Direktur Human Capital Harry Ahyar Kasus yang menimpa Direksi Garuda ini mengingatkan pada pejabat BUMN lainnya di era Rini Sumarno Dirangkum Kompas.com Selain kasus yang terjadi pada Ari Askara dan sejawatnya di Garuda tercatat total ada sembilan direksi BUMN yang berurusan dengan hukum Keterlibatan empat direksi Garuda Indonesia dalam kasus penyeludupan menambah daftar panjang petinggi BUMN di era Rini Sumarno yang tersangkut masalah Yang keempat Pangkas Jabatan Deputi di Kementerian BUMN Pada era kepemimpinannya Erik Thohir langsung memangkas Jabatan Deputi di Kementerian BUMN Pada era Rini Sumarno Jabatan Deputi diisi oleh tujuh orang Erik Thohir akan memangkasnya menjadi hanya tiga orang Erik Thohir mengungkapkan bahwa ia dan kedua wakil menterinya telah bertemu dengan semua pejabat Eselon 1 secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi Menurut Erik hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat gerakan demi membangun bangsa ini Maka dari itu efisiensi birokrasi harus dilakukan Yang kelima Hapus anak cucu perusahaan BUMN Menteri Erik Thohir mengaku akan menghapus anak cucu perusahaan BUMN yang tidak jelas pembentukannya Hal tersebut dikatakan Erik saat rapat pekerja perdana dengan Komisi 6 DPR RI pada Senin 2 Desember 2019 dilansir dari kompas.com Saya tidak akan stop mereka buat anak perusahaan tapi kalau alasannya tak jelas harus saya stop ujar Erik Erik menambahkan dirinya akan membuat aturan soal pembentukan anak usaha perusahaan BUMN dengan adanya aturan tersebut diharapkan para perusahaan plat merah tak asal dalam membentuk anak usahanya Mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan tersebut berharap agar peraturan menteri itu bisa segera dia keluarkan Jika sudah keluar dia akan langsung menyisir anak perusahaan BUMN yang tak jelas pembentukannya Jika Terima kasih.